Langsung kelepon Pak Haji saya masukkan ke dalam sini Jangan lupa kita huluk-huluk atau kita ratakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rutisi, TKI Korea yang sangat kreatif sekali Di video kali ini saya akan bikinkan resep kue klepon Pak Haji Kenapa klepon ini saya namakan Pak Haji? Karena di daerah saya yang jual itu Pak Haji Jadi tidak masalah saya mengambil tema klepon Pak Haji Oke teman-teman penasaran apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Langsung saja ikutin terus video kali ini ya Ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kue klepon Di sini saya sudah siapkan 7 sendok makan tepung ketan 1 sendok makan tepung tapioca 2 on gula merah atau gula jawa Dan potong kecil-kecil 10 sendok makan vanili bubuk 10 sendok makan garam 100 ml air putih panas 1 pewarna hijau Parutan kelapa secukupnya Langkah pertama saya akan buat adonan Ini tadi tepung ketan Dan saya masukkan tepung tapioca Kita campur jadi satu Masukkan sekalian vanili bubuk dan garam Setelah seperti ini kita aduk-aduk Biar lebih merata antara garam dan juga tepung tapioca Setelah seperti ini Kita masukkan air panas Ini harus menggunakan air panas Cukup sedikit demi sedikit Seperti ini Setelah seperti ini kita masukkan pewarna hijau Untuk pewarna hijau ini secukupnya saja Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu dikit Masukkan air sedikit demi sedikit Untuk airnya ini kita cukup menggunakan sedikit demi sedikit seperti ini Kita aduk Jadi saya terutama menggunakan sendok ini Ini masih panas airnya Nanti setelah merata kita menggunakan tangan Setelah adonan seperti ini kita bisa menggunakan tangan Biar lebih cepat dan juga lebih mudah untuk mengulenin Kita ulenin seperti ini saja Sudah cukup ini yang penting merata Jadinya seperti ini ya Ini sudah jadi adonan Langsung saja kita akan cetak bulat-bulat seperti selayaknya klepon Sekarang proses selanjutnya Saya akan bentuk adonan ini menjadi bentuk klepon bulat-bulat Kita ambil adonan secukupnya saja Seperti ini Kita bulat-bulatkan Lalu kita bibihkan seperti ini Ini fungsinya untuk masukkan gula merah Seperti ini Kita masukkan gula merah Kedalamnya Lalu kita bungkus lagi Jangan sampai bolong Kita rapatkan ya Yang penting merapat saja Oke kita bulat-bulatkan Seperti mainan anak-anak itu Oke Cukup seperti ini Ini sudah halus Seperti ini ya Pokoknya tidak ada lubangnya Biar nanti gulanya itu tidak keluar Kita lakukan sampai adonan habis Semuanya tadi jadinya segini ini Sudah saya bulat-bulatkan Seperti ini hasilnya Langsung saja kita proses selanjutnya Yaitu kita perebusan Disini saya sudah siapkan panci seperti ini Ini gunanya untuk perebusan Ini kompornya tadi sudah saya nyalakan Dan ini airnya sudah mendidih Langsung saja Kelepon Pak Haji ini Saya akan masukkan ke dalam sini Cukup seperti ini Jadi untuk perebusan ini Sangat cepat sekali Tidak sampai 10 menit Nanti sudah matang Ini sudah semua ya Sudah masuk semua Jangan lupa kita balik seperti ini Terutama ya Nanti seterusnya tidak usah Ini gunanya biar tidak lengket di perebusan Oke ini sudah terpisah-pisah seperti ini Kita tunggu 5 sampai 10 menit Biar lebih matang lagi Ini hampir 10 menit Jadinya besar-besar seperti ini Tidak masalah ini Lebih menikmat saja Ini sudah matang Langsung saja kita angkat Disini saya sudah siapkan Baskom Cukup seperti ini Baskom ini fungsinya untuk meniriskan air Biar tidak ada airnya di klepon Pak Haji Ini sudah jadi Seperti ini hasilnya Langsung kita masukkan ke dalam kelapa parut Ini tadi kelapa parut sudah saya siapkan Langsung klepon Pak Haji Saya masukkan ke dalam sini Jangan lupa kita hulu-hulu Atau kita ratakan Biar klepon Pak Haji ini merata dengan kelapa parut Ini sudah jadi klepon Pak Haji Seperti ini Oke kita lakukan sampai habis Oke klepon Pak Haji sudah jadi Hasilnya seperti ini Ini sangat tepuk sekali Dan mantep pokoknya Teman-teman wajib coba Dan pembuatannya sangat simpel sekali Oke teman-teman Setelah kita ada di proses-proses pembuatan klepon Pak Haji Jadi ini sudah jadi ya Seperti ini hasilnya Ini klepon Pak Haji namanya Kenapa kok saya kasih nama klepon Pak Haji Karena di daerah saya itu Yang jual Pak Haji ya Jadi saya kasih nama aja Pak Haji Ini kebetulan saya tadi pulang kerja Langsung aja ini saya akan rasakan Bagaimana rasanya klepon Pak Haji Langsung aja Ini tadi tangan saya masih bersih Bismillahirrahmanirrahim Klepon Pak Haji langsung lumer di mulut Ini sudah kebayang kan rasanya Dan ini sangat empuk sekali Ini masih panas Jadi gulanya itu masih mencair Sangat enak sekali Ini sangat empuk ya Tidak atos Nih ya Saya kasih lihat Ini sangat empuk dan Kenyal Pokoknya tidak atos Tidak bantat ini Pokoknya teman-teman Masih coba Bahan-bahannya sangat simpel sekali Ini saya akan coba buka Ini sangat kenyal Seperti ini Dan ini langsung Keluar kan Lumer di mulut ini pokoknya Kalau dimakan Seperti ini Pokoknya tidak atos Tidak keras Terus pokoknya mantap Ini saya akan coba rasakan Bersama teman-teman Ini Tunggu 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 Berat di mulut Wah pokoknya langsung Lumer di mulut Itu langsung merata Di mulut ini Langsung merata Enak banget pokoknya Sangat empuk teman-teman Bener ini Ya kok Beneran Pengen makan terus Beneran teman-teman Oke teman-teman Video kali ini Saya akhirin di sini dulu Jika resep ini bermanfaat Silahkan share ke media sosial Yang teman-teman punya Dan juga kalau ada pertanyaan Silahkan isi di kolom komentar Dan juga jangan lupa Kasih like video ini Dan komen di bawah Dan juga yang terpenting adalah Subscribe teman-teman Subscribe channel ini Supaya channel ini Semakin berkembang Dan juga menginspirasi Teman-teman semua Untuk membuat video-video Yang sangat bermanfaat lagi Oke teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye